Intro Ya, perlahan-lahan nama saya Rendy Saya dari Musang Lovers Bekasi Atau yang biasa dikenal dengan nama Zombies Tujuannya Musang Lovers di Indonesia ini didirikan Sebenarnya sih intinya untuk melestarikan Melestarikan Musang Terus juga Karena kan sebagian dari spesies jenis Musang itu Ada yang udah mulai masa kategori dilindungi Karena keberadaannya udah cukup memperhatinkan Karena gak terlalu banyak lagi jumlahnya kan Jumlahnya gak terlalu banyak Terus, kalau untuk tujuan diri dan komunitasnya Ya udah pasti karena kita semua Rata-rata kita pencinta Musang Terus juga kita disini kumpul Dari berbagai macam daerah Ya intinya buat gimana caranya Musang ini bisa didomestikasi Karena selama ini kan orang-orang banyak peliharaan Peliharaan di rumahnya itu sebatas kucing atau anjing Dan ternyata peliharaan Musang juga sama Dengan kucing dan anjing Dan sama lucunya lah Sama lucunya Sama anginnya Susah payahnya juga Karena mungkin Musang kan dia Makanannya kan dia omnivora Dia makan buah juga Dia makan daging muda Kalau untuk jumlah komunitas sendiri sih Saya kurang begitu apal Cuma yang jelas dari Sabah sampai Merauke sih Karena di Aceh pun juga ada Di Papua pun juga ada Dan dari semenanjung Aceh sampai ujung Papua itu ya Rata-rata setiap kota besarnya itu Pasti ada komunitasnya Di Aceh itu namanya Mula Musang Lovers Aceh Nah di Papua itu namanya Pamulo Papua Musang Lovers Ya kalau untuk di Pulau Jawa sendiri ya Rata-rata dari ujung Merak sampai ujung Banyuwangi pun ada komunitas Musangnya Untuk jenis Musangnya sendiri sih ada banyak Ada bervariasi Cuma yang umum biasanya diklihatan Penyebarannya luas di seluruh Indonesia itu banyaknya emang Musang Pandan Nah di Musang Pandan sendiri juga banyak sih warna-warna Warna-warna yang mungkin Gak lazim lah gitu gak lazim Tapi kalau untuk beberapa endemik Ada juga yang asli dari Ya jadi di Pulau Jawa gak ada Tapi ada di Pulau Sumatera aja Di Pulau Kalimantan aja Contohnya Musang Bulan Dan juga Musang Akar Ada Musang Akar yang dari Sumatera Ada juga yang dari Kalimantan Nah Musang Akar ini sendiri Yang spesial sebenarnya ada di Pulau Jawa Karena Pertama jumlahnya juga gak lalu banyak Dan juga Daerah penyebarannya juga gak lalu banyak Karena kan di Pulau Jawa ini sendiri kan Kembalungannya kan lebih pesat dibanding Pulau-pulau Sumatera atau Kalimantan kan Makanya Musang Akar Jawa itu Banyaknya ada di Pulau-pulau Terus kalau untuk Musang-Musang Indonesia Ada Musang Rase Ada Musang Zebra Ada banyak juga beberapa Musang yang Statusnya udah dilindungin Di Indonesia begitu juga di dunia Ada juga itu kayak Penanggung Ninsang Ada Musang Binturong Ada Musang Sulawesi Yang hanya ada di Sulawesi Ada Tenggalung Ada yang lain-lain Semua jenis mamalia Yang berbulu dan bertaring Maksudnya bukan berbulu Bertaring Itu biasanya Dia pasti akan mengikuti Yang namanya Rabies Nah tapi Sementara di Binturong Musang ini Belum pernah ditemukan Ada yang tergigit Musang Habis itu dia terinfeksi Rabies Itu belum pernah ada Cuman kemungkinan Untuk ada penyakit Rabies di Musang Saya bilang ada Karena dia bertaring Nah kalau untuk penyakit-penyakitnya sendiri Yang penyakit dari manusia ke hewan Atau dari hewan ke manusianya Untuk di Musang sendiri sih Belum banyak ditemuin Tapi nasi Musang ini Kenapa dia spesial Karena penyakit anjing bisa masuk ke Musang Penyakit kucing bisa masuk ke Musang Langkahnya kenapa Musangnya disebut hewan eksotik Oke Kalau untuk harapan yang ngesang-ngesangnya sih Sebenarnya gini Dengan sebanyak Dengan semakin banyaknya Kontes Musang dibuat Bagaimana kota Bagaimana daerah Ya setidaknya Semakin banyak Kita punya saudara baru Kita punya teman-teman baru Silaturah ini jadi semakin terjaga Terus kalau untuk harapan di Musangnya ini sendiri Ya bagaimana caranya kita ke depannya Musang ini tidak punah Jadi Musang ini gak hanya jadi sebatas Wacana atau cerita Atau hanya sebatas gambar gitu Yang bisa kita kasih lihat Ke anak kucing kita ke depannya Makanya Kita-kita semua Konsentrasi Gimana caranya Musang ini bisa dostari Dan bisa terus dicinkai Sama teman-teman Musang yang lain Halo saya Randy Dari Zombis Zona Orang Musang Begasi dan sekitarnya Selamat ulang tahun Untuk Pormali Yang ke-5 Jalas Vivo Jaya Mahi Jaya terus berdarah Laut dan berdarah Untuk Pormali